Halo semuanya, selamat datang di Roxy Info episode ke-21 coy Episode Roxy Info ini adalah episode dimana gue ngebahas upcoming game yang sangat berbahaya Dan kali ini ada 3 game dari Tencent yang very very dangerous Yang akan dirilis oleh Tencent Games Yang gue yakin kalian akan teracun nih sama ketiga game ini ya Oke langsung aja kita start dengan pertama Yaitu Hearts of Noah Noah Tyrik Hearts of Noah ini adalah game next game open world MMORPG Yang dikembangkan oleh Zulong Entertainment Yang nantinya akan dipublish oleh Tencent Games di tahun 2021 guys Game ini akan menggunakan grafik Unreal Engine 4 Yang akan membuat para player merasakan petualangan yang ultra realistis Si developer ngeklaim bahwa luas map yang ada di game ini sekitar 64 juta meter persegi Terus di game ini nanti akan ada transportasi darat, laut, udara Jadi kalian akan bebas menjelajah di game ini secara bebas dengan cara yang berbeda-beda guys Disini player akan merasakan ekosistem yang benar-benar realistis Seperti pergantian cuaca dan masing-masing makhluk di game ini dapat bekerja dan istirahat coy Bahkan iklim di game ini akan mempengaruhi para binatang dan juga NPCnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima dari perusahaan-perusahaan game besar gitu loh Kayak Netis, Tencent, juaranya ini bahaya banget guys Ini gamenya bener-bener bahaya Ini bikin no lab biasanya nih Sebenarnya game ini sudah open pre-registrasi ya Open pre-registrasi yang mana kalian juga berkesempatan untuk ikutin tahap tesnya Cuman sayangnya untuk register disini kalian harus membutuhkan nomor Cina South East Asia itu mungkin bisa dibilang besar juga cuy ya Kenapa gak dibuat langsung bahasa Inggris gitu loh Jadi selama pengembangan gak ada salahnya langsung dibuat bahasa Inggris ya kan Kan ada pepatah yang mengatakan kalau sekali nge-gust itu 7 kelurahan bisa terlewati Kenapa Tencent tidak mengikuti pepatah tersebut Nah sekarang kita menuju game kedua Ini salah satu game favorit saya dulunya Game kedua yaitu Metal Slug Koji Kali ini Bang Timi dan Bang Tencent bekerja sama dengan SNK Untuk nge-remake salah satu game legendaris di dunia yaitu Metal Slug guys Game New Metal Slug ini akan tetap menggunakan konsep gameplay yang sama dari versi originalnya Dengan sistem 2 dimensi side scroll action shooter Tapi dengan kontrol versi mobile pastinya Menurut gue ini langkah yang bagus dari Tencent Karena aslinya Metal Slug ini sudah terasa seru Dengan sistem 2 dimensi side scroll Kalau gameplaynya diubah malah feel Metal Slugnya kurang gitu loh menurut gue Grafik gamenya pun juga dibuat makin bagus Sudah tidak 8 bit lagi Yang artinya Bang Marco dan kawan-kawan makin terlihat cakep Selain grafiknya sepertinya pada saat kita memasuki kota Kita bisa menjelajah bebas dengan view 3D Belum ada informasi soal jadwal rilisnya Gue sih berharapnya semoga aja konten dan event-event yang diberikan sama Tencent Yang akan menarik di game New Metal Slug ini Kalau ada info lebih lanjut Insya Allah gue akan kabari lagi ke kalian So stay tune aja guys Oke selanjutnya adalah game Code SYN dari Tencent lagi Kalau nggak salah ini bekerja sama dengan Epic Games juga Dan sayangnya ini game itu bukan game mobile ya Ini tuh game konsol dan juga PC Nah ini tuh game cyberpunknya si Tencent Ayo kita sama-sama nonton deh untuk trailernya ya Ini grafiknya menggunakan Unreal Engine ya Unreal Engine 4 kalau nggak salah 2035 di China Welcome to Tencent Lightspeed Studios SYN Atec demo for a globally marketed PC and console open world FPS game Cyberpengang modern banget tuh Masih demo katanya Untung bukan jari tengah ya Yang buat trailernya cukup Cukup perhatiin juga soal itu Oh ya kalau nggak salah disini ada 3 fraksi nih guys Yang mana masing-masing fraksi tuh punya hewan yang berbeda-beda juga Jadi untuk fraksi yang satu ini Yang mirip Harley Quinn ini tuh dia pake cita gitu untuk hewannya Detail banget sumpah Realistis banget ya Wah ini kok Kalau game mobile kayak gini Waduh Ape meledak pak Oh ya kalau nggak salah tadi dia sebutin game ini tuh FPS ya Bukan third person kah Oke ini fraksi yang lainnya Ini beruang ya hewannya Gak tau kenapa gue suka sama mukanya cewek yang satu ini Gue suka sama fraksi yang satu ini Maka ceweknya tipe gue banget Waduh Ada jambulnya tuh pak Kalau untuk customisinya sebenarnya nggak begitu detail Kita nggak bisa nge-customis Secara penuh ya Jadi bisa dibilang kayak template gitu lah Untuk customisinya Ini untuk customis vehikul Sebeneran Uh skinnya skin anime Keren yang anime tadi tuh Dih keren banget Ini kalau third person kit gitu lebih keren sih menurutku SYN Gila cakep banget ini cewek Ah ini kalau nggak salah tadi yang fraksi hewannya tuh beruang ya Wah sayangnya untuk code SYNnya tadi itu Game-nya PC dan juga konsol Gue sih berharapnya juga bakal keluar versi mobile-nya ya Kalau kalian suka yang mana silahkan komen di bawah ya Kalau gue sih Heart of Noah Si Metal Slug juga Gue bagus tiga-tiganya sebenarnya ya Ya bingung banget Oke sampai disini dulu di video gue kali ini Thanks for watching Dan sampai jumpa lagi di video gue setelahnya Bye-bye Bye-bye Bye-bye